Jadi itu kan tanda-tanda infeksi ya, infeksi pada pencernaan. Itu kram atau kolik, itu adalah satu tanda respon infeksi pada usus. Bisa banyak penyebabnya, bisa covid, bisa rotavirus, bisa flu perut, stomach flu. Itu infeksi virus pada sistem pencernaan. Ciri khasnya adalah seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan asam lambung, tidak ada hubungannya dengan keluhan, gangguan pada lambung, tidak ada hubungannya. Itu memang murid dari usus. Kenapa harus swab? Karena ada tiga kriteria dasar. Satu ada nyeri perut, yang kedua ada kram seperti keras atau kencang, yang ketiga ada buang air besar yang konsistennya berubah, bentuknya berubah. Kenapa? Karena memang 60% sekarang covid itu ada di pencernaan. Jadi 60%. Jadi tidak perlu menunggu demam, tidak perlu menunggu batuk, tidak perlu menunggu pilek. Karena memang mungkin tidak akan terjadi demam batuk pilek. Tapi yang terganggu adalah pencernaannya. Kalaupun iya, mungkin bisa. Tapi terjadinya di minggu kedua. Nah, jadi keluhan-keluhan pencernaan itu bisa muncul di minggu pertama. Cuma swab itu ada syaratnya, syaratnya minimal tiga hari sejak buluhan. Jadi kalau belum tiga hari itu biasanya suka tidak menimbulkan hasil yang tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Tapi swab bukan satu-satunya jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan darah lengkap juga. Karena pada covid pencernaan itu tidak semua bisa terdeteksi dengan swab. Jadi kalau ada salah satu saja indikasi dari pemeriksaan darah bahwa ini adalah infeksi virus, maka dia masuk kriteria suspek covid yang harus di isolasi mandiri. Jadi penyebab infeksi virus itu berlata-lata memang ada empat itu ya. Satu flu perut, yang kedua rotavirus, kemudian yang ketiga adalah peradangan pada usus atau pencernaan, kemudian yang keempat adalah covid. Kebetulan karena kita lagi wabah, jadi otomatis covid diperiksa paling pertama dulu. Itu sebenarnya alasannya. Pokoknya kalau ada diare yang disertai dengan nyeri perut atau kram atau kenceng pada perut, itu harus di-exclude dulu, harus di-screening dulu, masuk dalam screening. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau positif ya nanti masuk rencana isolasi. Kalau tindaknya negatif ya nanti lihat negatifnya apa, benar-benar truly negatif atau negatif yang sifatnya masih masa inkubasi. Kalau ternyata benar-benar negatif ya berarti infeksi virus lain, rotavirus juga bisa atau infeksi virus lain yang bisa mengakibatkan peradangan pada usus buntu. Enggak. Jadi kalau makanan sifatnya hanya memperberat saja. Praktek saya memang karena masalah pencernaan ini 60% dari covid, jadi terpaksa saya semuanya online, tidak ada yang periksa di tempat. Tapi itu protokol, itu prosedurnya. Kenapa harus, bukan mau meng-covidkan, bukan mau di-covid-covidin, bukan. Karena memang keluruhan pencernaan yang tiga itu memang harus. Jadi memang prosedurnya kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya masalah itu saja. Walaupun memang ada syaratnya. Jadi tidak bisa, terus tidak bisa dipukul rata gitu. Oh semua orang yang sakit perus dengan diare terus langsung jadi harus di-swap gitu. Ya juga, enggak juga. Karena kan tergantung dari waktu, tergantung dari cerita. Asal-muasanya gimana gitu kan. Oh nyeri perut di sini, terus begini, terus diare, terus keram, terus bina. Nah itu kan urutan ya, urutan gejalanya itu kan sangat. Waktu, urutan gejala, sama respon terhadap pengobatan itu sangat penting.